di tempat Lina mau kecil lagi leyeh-leyeh lu perantakan deh disini banyak banget tasnya Lina berbagai brand ya ada tas macem-macem sih ada Louis Vuitton ada Gucci ada yang murah juga sih tapi Mami udah cek-cek-cek-cek cek as long semuanya Mami gak suka gitu loh anak-anak online punya teman ala-ala high class tapi tasnya itu palsu gitu loh ya Lin gak boleh ya beli-beli tas palsu ya gak boleh karena kita itu menghancurkan apa namanya itu perekonomian yang ada di dalam negeri soalnya aku asli semua sih ini jadi gak main tasnya palsu kalau semua udah asli kan oh iya bener hahaha aku tuh original jadi kita lagi bahas-bahas sama teman Mami yang ini ini iya mereka itu mix and match asli atau tas yang asli atau yang palsu gampang banget sebenarnya nana online walaupun kamu tidak melihat kamu tidak melihat gitu ya tidak memegang tapi kalau ada yang namanya sosialita yang suka mentor suka pamer ya tapi tiba-tiba udah ditenteng tas tanpa unboxing tanpa unboxing di store atau di resellernya ya itu 100% dipastikan palsu itu aja cara membedakannya gitu loh apalagi namanya mengaku ala-ala sosialita tetapi tiba-tiba udah ditenteng tuh Hermesnya ditenteng itu Diornya ditenteng itu nah itu tandanya palsu 100% bahkan 1000% pun dipastikan palsu itu aja cara membedakannya gitu loh karena yang namanya sosialita apalagi aktif di beda sosial tidak mungkin dia tidak unboxing itu aja anak-anak online nya perbedaannya itu yang pertama yang kedua ya orang-orang seperti Mami online ini atau orang-orang di sekitar kita itu udah pasti bisa membedakan mana yang asli apa yang palsu gitu loh karena memang saling omongan anak-anak online apalagi yang pembeli penjualnya itu pasti tapi jangan dibilangin ya tapi jangan dibilangin ya seperti-seperti itu loh mereka saling omongin anak-anak online gitu loh makanya Alhamdulillah wa syukurillah Masya Allah ya kalau ada rezeki lebih baik tas satu itu-itu aja tapi asli gitu loh jangan gila-gila menter tapi tas yang dipakai itu palsu gitu loh ya apa-apa itu palsu jangan deh anak-anak online nya nggak baik gitu loh ya kita yang berusaha mendapatkan tas yang asli jadi akhirnya palsu nggak usah kalian bilang ini sih paling asli memang iya harus sih paling asli gitu nggak boleh apa namanya untuk mendapatkan hanya pengakuan tapi kau tenteng kepalsuan gitu loh dan memang lagi viral waktu itu ya ada salah satu pengusaha yang dekat sama artis-artis kan udah ketahuan gitu loh tasnya palsu banyak orang juga yang membeli tas dia gitu loh memang agak susah membedakan mana tas asli mana tas palsu makanya kalau beli tas asli itu harus lengkap semuanya baik itu dash bagnya boxnya resepnya ya siapa nama pembelinya dari tangan keberapa itu harus jelas dan tentunya kalau beli itu harus hitam di atas putih gitu loh jadi satu saat nanti kita bisa spa ke luar negeri atau kita jual ke mana gitu kalau itu ketahuan palsu ya bisa di apa namanya dikembalikan uang gitu loh tapi lebih cari amannya ya cari reseller yang terpercaya dan seperti mami aja beli langsung ke toko kalau nggak dapat udah diem gitu ya seperti itu sih gampang ya gampang banget untuk membedakannya anak-anak online nggak sulit kokosan like video subscribe here click here for new videos and click here for something just for you